selamat menikmati dengan akademik jadi semuanya sudah tau kan kalau sebelumnya modul yang saya pegang modul pengantar bisnis yang saya pegang dengan yang dipegang oleh mahasiswa itu berbeda, pengarangnya berbeda edisinya berbeda cetakan tahunnya pun berbeda dan baru kemarin waktu TTM hari minggu kemarin akademik memberikan modul yang baru ke saya jadi saya baru saja pegang modul yang baru otomatis kemarin waktu di TTM saya menghabiskan waktu hampir di 1 jam awal itu untuk menyesuaikan dan berdiskusi dengan teman-teman manajemen 9 terkait dengan modul yang baru saja saya terima jadi sebenarnya antara modul yang saya pegang dengan modul yang teman-teman mahasiswa pegang itu mostly sama kontennya atau materinya sama, hanya saja mungkin di materi modul saya modul 1 berbicara tentang bisnis tapi bisnis di modulnya teman-teman mahasiswa itu bukan modul 1 tapi bisa jadi modul 4 atau modul berapa pokoknya sebenarnya kontennya atau isinya sama hanya saja babnya berbeda-beda yang mungkin di saya modul 1 di teman-teman modul 5 atau mungkin di teman-teman modul 5 di modul saya modul 3 pokoknya loncat-loncat nah, jadi kemarin di satu jam awal saya dengan teman-teman yang hadir di TTM hanya menyesuaikan materi mana yang sudah saya ajarkan dan materi mana yang belum saya ajarkan setelah berdiskusi kemarin dengan teman-teman mahasiswa disini saya membuat rangkuman materi yang telah diajarkan dan materi yang belum diajarkan untuk materi yang telah diajarkan itu sudah mencakup materi modul 1, 2, 3, 4, dan 7 materi modul 1 itu menjelaskan tentang pengertian dasar bisnis kewirausahaan dan lingkungan bisnis jadi kemarin saya sudah sempat menjelaskan tentang apa itu bisnis bahwa bisnis itu tidak hanya mencakup tentang bisnis besar saja seperti misalkan perusahaan Toyota atau perusahaan Astra Honda tetapi toko klontong pun juga bisnis pokoknya bisnis itu harus berorientasi profit ketika dia memikirkan profit atau terdapat profit maka itu adalah bisnis hanya saja mungkin cakupannya ada yang skala kecil dan ada juga yang skala besar oke jadi pengertian dasar bisnis kewirausahaan dan lingkungan bisnis sepertinya sudah saya jelaskan tentang kewirausahaan kemarin juga sudah saya jelaskan definisi-definisinya kemudian karakteristik-karakteristik seseorang bisa dikatakan berwirausaha itu seperti apa dan hambatan-hambatan ataupun hal-hal yang harus diperhatikan ketika ingin menjadi wira swasta itu apa saja kemudian terkait dengan lingkungan bisnis lingkungan internal eksternal semuanya sudah saya jelaskan semuanya sudah saya cover di materi yang telah saya jelaskan kalau ingin tahu lagi atau mungkin lupa-lupa sedikit bisa refer ke PPT yang sudah saya berikan juga kemudian untuk modul kedua membahas tentang konsep dasar berdagang dan pasar bebas maksud dari modul dua ini menjelaskan lebih-lebih tentang mungkin saya kemarin sudah menjelaskan ketika ada perusahaan dari Indonesia ingin melebarkan sayap ke negara-negara ASEAN atau mungkin ingin melebarkan sayap ke negara-negara yang baru misalkan ingin membuka cabang atau membuka perusahaan di Malaysia atau mungkin membuka perusahaan di negara lain ataukah dengan cara memang harus membangun pabrik di sana ataukah hanya perlu dengan franchising ataukah perlu dengan outsourcing lisensi nah semuanya sudah saya jelaskan itu sudah di saya anggap untuk materi yang kedua modul kedua konsep dasar berdagang dan pasar bebas sudah lunas kalau memang masih lupa bisa lihat lagi di PPT saya terkait dengan contoh-contoh ketika perusahaan ingin melebarkan sayap atau ingin membangun fasilitas baru atau pabrik baru atau ingin mengembangkan bisnisnya itu ada kemudian untuk materi modul ketiga terkait dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial saya juga sudah menjelaskan perusahaan yang dianggap etis dan perusahaan yang dianggap tidak etis itu perusahaan yang seperti apa saya juga sudah menjelaskan elemen-elemen perusahaan harus perusahaan harus menjalankan kegiatan etis itu seperti apa bahkan ini juga ada di pertanyaan di soal yang kemarin saya berikan tugas satu individu nah jadi materi modul 3 juga sudah lunas kemudian untuk materi modul 4 terkait dengan kepemilikan bisnis dan bisnis kecil juga sudah saya jelaskan itu mencakup juga dari soal pertanyaan nomor keberapa kemarin ada yang tentang perbedaan antara perusahaan individu dan perusahaan perkongsian jadi materi modul 4 juga sudah saya jelaskan terus juga materi modul ke 7 terkait dengan apa ya memotivasi karyawan untuk menghasilkan produk berkualitas itu juga sudah saya jelaskan jadi yang kemarin sempat menjelaskan tentang materi motivasi meslo kemudian materi X dan Y ketika ada bos yang berjenis X bos berjenis Y juga sudah saya jelaskan jadi materi modul 7 tentang memotivasi karyawan untuk menghasilkan produk berkualitas juga sudah saya jelaskan jadi dari penyesuaian modul yang saya pegang dan modul yang baru saja saya terima itu ada 5 modul yang sudah saya jelaskan mencakup modul 1 2 3 4 dan 7 nah berarti menyisakan 4 modul yang belum saya jelaskan materi modul 5 materi modul 6 materi modul 8 dan materi modul 9 untuk materi modul 5 sendiri itu membahas tentang manajemen bisnis dan organisasi pada pasar sekarang nah untuk yang materi modul 5 ini akan menjadi bahan pembelajaran untuk kelas tanggal 21 hari senen tanggal 21 maret nah terus sisanya untuk materi modul 6 8 dan 9 itu lebih akan saya jadikan ke tugas sebagai tugas kelompok jadi tugas kelompok 1 dan tugas kelompok 2 itu mencakup tentang materi modul 6 8 dan 9 untuk tugas kelompok 1 itu tiap-tiap kelompok harus membuat PPT jadi nilai yang saya berikan akan berdasarkan apakah PPT yang dibuat itu sudah oke apakah sudah mencakup materi keseluruhan atau apakah sudah sesuai dengan materi yang ada di modul gitu tapi untuk tugas kelompok yang kedua itu tiap-tiap kelompok harus presentasi nah presentasinya yang menjadi bahan penilaiannya adalah apakah dari kemampuan mempresentasikan apakah mempresentasikannya sudah oke atau belum nah jadi untuk lebih detailnya terkait dengan tugas kelompok ini ada instruksi yang sudah saya tulis materi modul yang belum diajarkan akan menjadi tugas kelompok nah manajemen 9 dibagi menjadi 4 kelompok saya tidak membatasi satu kelompok itu anggotanya siapa aja atau kelompok 2 itu anggotanya siapa aja terserah yang jelas manajemen 9 dibagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok mempresentasikan materi yang ditugaskan kelompok 1 harus mempresentasikan dan membuat presentasi terkait dengan modul 6 kelompok 2 terkait dengan modul 8 kegiatan belajar 1 dan 2 kemudian kelompok 3 modul 8 kegiatan belajar 3 sampai dengan 5 dan kelompok 4 itu modul 9 terkait dengan pasar keuangan kalau tidak salah terus jadi tugas kelompok 1 membuat PPT kelompok 1 modul 6 kelompok 2 modul 8 kegiatan belajar 1 dan 2 kelompok 3 modul 8 kegiatan belajar 3 sampai 5 dan kelompok 4 modul 9 nah tapi untuk tugas kelompok kedua masing-masing kelompok harus presentasi presentasinya untuk kelompok 1 itu tanggal 28 Maret kelompok 2 tanggal 4 April kelompok 3 tanggal 4 April juga kelompok 4 tanggal 10 April nah untuk kelompok 1 kemarin sudah ditunjuk ketuanya Mbak Ani Susanti terus kelompok 2 ketuanya Mas Hanoko kelompok 3 Mbak Mimin Mikromah dan kelompok 4 Mas Usanta semua presentasi atau PPT harus dikumpulkan ke saya maksimum hari Sabtu minggu ini hari Sabtu itu tanggal berapa ya tanggal minggu 20 26 ya tanggal 26 tanggal 26 Maret itu adalah deadline semua PPT harus dikumpulkan ke saya satu kelompok hanya mengumpulkan satu PPT saya